Aku mengawal di pagi ini dengan makanan khasnya Hano yang punya kisah unik Dari penamaan tempatnya sampai awal berdirinya restoran ini Jadi awalnya tuh ya dari keluarga Doan masak ikan bakar kan untuk tetangga Eh gak tahunya masakannya malah jadi populer banget Akhirnya masyarakat setempat bantu keluarga Doan untuk buka restoran Lahirlah Cakalavong di tahun 1871 Yang aku datengin ini Saat makan Ini pengganti nasinya mie Aku mau masukin sini dikit Yummy Wow Wah segar sekali ya Ini sebenernya ada celupannya ini nih Tapi aku mau racik dengan tambahan rawit dikit Soalnya aroma yang celupannya ini agak-agak asem dan kurang familiar gitu baunya Jadi pas dicium aromanya kayak kurang enak gitu Tapi pas dimakan enak Super super yummy Cakalavong ini caka artinya ikan bakar Lavong ini sebenernya nama nelayan Namanya Jiang Zia Gak pake Z di tengah Tapi dia tuh dikenalnya sebagai sebutannya Luang Nah Luang ini kalau dalam bahasa Vietnam Dibacanya Lavong Jadilah nih si caka Lavong Jadilah nih si caka Lavong Jadilah nih si caka Lavong Area Taiho yang aku pengen aja kalian itu terkenal banget sama Westlakenya Nah ini bakalan seru sih Soalnya Disana itu Eh bentar cong sini cong Bentar ya Kita mampir ke toko buku dulu Aku penasaran soalnya sama buku-buku yang ada di toko ini Tapi kayaknya ini gak bisa dibilang toko deh Soalnya mereka juga ada kafenya Lantai satu ada kafe Buku anak Buku rumah aja Dan kasir Kalau kita naik ke lantai dua Disini kita bisa temuin banyak buku dengan berbagai genre Ada buku art and design Travel Novel Filosofi Dan lain-lain Juga ada tempat buat nge-chill Ini ngabisin waktu di tempat kayak gini sih Rasanya gak cukup cuma dua jam ya Baca buku Ditemani minuman Dengan suasana yang tenang Itu tuh kayak bikin kita relax gitu loh Dari segala kepenatan, kesibukan yang kita punya Toko buku selalu jadi tempat ternyamannya aku Sekarang kita ke area Taiho ya Area yang cocok banget buat nge-chill Menikmati pemandangan Dan jauh dari kebisingan Tapi sebelumnya aku boleh makan dulu enggak Soalnya mumpung di area sini Restoran ini termasuk salah satu tempat Yang punya makanan khas dan enak Pilihan tempatnya ada dua Area indoor sama area outdoor Kalau outdoor kita bisa lihat West Lake dari jendela Ini karena minumannya baru dateng Jadi kita minum dulu ya Cheers Nggak bisa Aku masih cupu ternyata Buat lo aja com Normal-normal aja lah Untuk makanan aku pesen standar barbecue plate untuk dua orang Isinya kombinasi ayam, babi, sama sapi Selamat makan Ini maaf ya Buat kalian yang muslim Nggak bisa makan ini Sosisnya dulu Jain Yummy Ini sosisnya Kalau sosis kan Kalau kita gigit kan hancur gitu ya Maksudnya kan Itu kan digiling halus banget kan Ini itu pas digigit Masih berasa kayak ada serat-serat dagingnya gitu loh Ini enaknya nih Kalau makan ini Ada fries ya kan Ini dimasaknya 12 jam dong Super-super yummy Kayak empal Tapi rasanya beda Tekstur pas digigit kayak empal gitu Oke Ini tuh jadi isinya ada smoked ribs How smoked sausage Smoked chicken Sama 12 hours belly pulled pork Harus belajar nih tuh Ada potongannya tuh Tuh, co, five Mo, lung Tan, lung So, un Su on Taunya ju on Kulitnya nafkar Crunchy terus langsung juicy Sanjanya emang agak pricey Tapi sepadan sama rasa makanannya Ini daripada aku kalap duluan ya kan Kayaknya ini harus disingkirkan dulu nih Chicken Eh sosisnya dulu Coba nih enak nih sosisnya nih Beneran Bagi-bagi harta dulu ya Satu Nah ini nih Ini rajanya Ini rajanya Dah Mari kita coba Umami friesnya I like it Wah banyak daging nih Juicy Lembut Nangis Waktu terbaik untuk mengitari ini semua Kalau enggak pagi hari Sore hari menjelang sunset Lego Cung Lu pake baju tuh Belakangnya sengaja lu balik Gue balik Maksudnya Sosis Baju lu tuh kebalik Tau tuh Aduh Cung Cung Mau belum tolongin Cung berarti dari tadi Iya Pantesan Pada liatin Nih enak nih Disini gitu Bisa duduk-duduk Nanti aku mau naik bebek Buat perut juga nih Aduh mendadak ramping nih Nih disini ada kayak cafe-cafe gitu loh Tuh cafe-cafe Tapi aku mau yang kesana Banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di Teho Khususnya di area West Lake dan Cukbak Lake Selain bisa ajak jalan anjing peliharaan Jalan sore Ngecil sembari nunggu sunset Kita juga bisa naik swan pedal Yang aku bilang di awal Hal pertama yang harus dilakukan Adalah beli tiket Ini loketnya ada di dalam Tepat sebelah warung Ada baiknya kalian bawa cemilan atau minum sih Soalnya bakalan capek banget buat ngenjol Buat yang bingung Sebenernya ini West Lake Atau Cukbak Lake Well lokasinya gak jauh beda Ini restoran yang tadi aku makan kan West Lake sebelah sini Di sepanjang ini banyak banget cafe dan coffee shop Nah untuk naik swan pedal Ini di area Cukbak Lake Belakangan terakhir Entah kenapa rasanya tuh kayak Usaha kita untuk bertahan dan berjuang Harus lebih keras gitu dari biasanya Kalian juga ngerasa hal yang sama gak sih? Bohong banget lah kalo aku bilang Untuk jadi konsisten dalam segala hal tuh Nggak capek atau nggak sulit Justru capek banget dan sulit banget Dan kalo lagi ada di posisi kayak gini Emang solusinya cuma ada di tangan kita sendiri Orang terdekat cuma bisa ingatin Dan kasih support Tapi keputusan akhir mau seperti apa Tetep kita yang tentuin Dan aku ada baca gitu ya Satu tulisan secara gak sengaja Yang bikin aku tersadar banget Dia bilang gini Yang membawa kita ke kesuksesan Adalah apa yang kita lakukan Bukan apa yang kita rasakan Kalo tadi kita udah main pedal Terus ngeliat kuil tertua di Vietnam Jangan lupa untuk ngintip ke seberang Di seberang ini ada ice cream yang populer banget Namanya Camp Hotai Yuk Kalo ke West Lake Teiho Harus banget cobain ice cream ini Soal antrian mah jangan ditanya deh Makin malam bukan sepi Tapi malam makin ramai Aku pesan ice cream yang kong rasa kelapa Tapi ini kayak bukan rasa kelapa ya Kongnya ya Dia tuh kongnya kayak ini loh Kayak Oh kalian inget gak? Biskuit Biskuit yang tipis Semprong 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 Iya bener Semprong Semprong tuh Ayo Kita jalan lagi Ini sekarang jam 7 Udah mulai macet Sekarang saatnya makan malam yang gak terlalu berat Di restoran Pakistan pertama di Hanoi Disini selain tempat yang nyaman Keluarganya ramah Mereka juga muslim friendly Alias halal Saat makan Sebelum kita mulai acara makan Cheers Cheers Mari kita coba Mari kita coba Ini sebenernya bisa yang di wrap Tapi aku pesan yang di wrap Dia ini kan pilihannya ada beef, chicken sama lamb Ini aku pilih yang lamb Cheers I like it Hmm Nangnya enak Aku mau jauh pakai ini Super-super yummy Dia tuh lambnya di ide ya Kayak ditumbuk Terus dia jadi sate Abis ini Kita ke minimarket ya Aku pengen jajan snack Tadi aku lihat di sebelah sih Kayak ada mall gitu ya Semoga ada minimarket Aku kapan makan iya Curut pupuk Bukan curut pupuk sekali Cantik Ya Ya Duh Gak ada beauty-beautynya nih Gak apa-apa lah ya Biarkan yang beauty muka aku ya Ya Hei Ini mall yang aku maksud Persis banget sebelahnya Nan & Kebab Aku mau ke Winmark Sama outdoor shop fashion Lencur Badan yang seger Pusing ilang Nih Pengen beli karena ada dorongan Lu kayak anak-anak ya Dorongan untuk beli lu Tuh number one Berarti paling enak kali coba Oh ayalah pemakan iklan Gak apa-apa lah Ini ada keset nih cong Ya ayalah cong Kita mau tinggal di sini cong Hai Ya udahlah ya cukup ya Tadi mana sih yang itu yang shopping-shopping baju itu dimana sih Kita belum ketemu sih Cong lu gak mau beli karpet Tuh lucu loh cong bantalnya cong Bukan Udah 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 Jangan-jangan Ternyata camping-camping Oh gila main ice skating loh Jago banget main ice skating Akhirnya aku masuk ke toko karpet 600 600 All same price All same price Oh yang mana? Neng, beli neng Yang ini Ini sama ini ya Dua ini Cuka? Cuka Cuka Ini juga Ini juga bisa menanggalkan semuanya Ya Bisa bisa menanggalkan semuanya Ya Ya Bisa buat frame kecil Kemudian Saya akan ambil ini Sisi 50x50 Ya 50x60 Sisi 50x60 Sisi 50x60 Sisi 50x60 Sisi 50x60 Selesai belanjanya Ayo kita balik ke hotel sebelum tepar Tapi sebelum ke hotel Aku turun di sekitarnya Karena mau ke warung Untuk beli beberapa cemilan lagi Gile ngeborong Berasa mendadak bangkert Pas jalan kaki ke hotel Ada pertunjukan terbuka gitu Dan ini sering banget Seru banget Seru banget Aku suka sih nonton ginian Padahal gak paham mereka ngomong apa Ayo balik ke kamar dan ngemil Yang pertama Kita mulai dari Ini Biasanya Jadi oleh-oleh Kalau kita abis liburan ke Vietnam Ini tadi kan ada dua rasa ya Original sama Green tea sih Maca-maca Aduh agak susah ya Untungnya Dalemnya Ada lapisan lagi Tuh Untungnya Ini satu ini Isinya ada Ada enam Oke kita coba ya Ini harusnya gak boleh makan di ranjang nih Nanti digigitin semut ya kan Tapi ya gak apa-apa lah Paling semut datangnya besok kan Gak hari ini juga dong Masih Belum lah Kan belum Berantakan Serebuk-serebuknya Caaat Yang kuning durian Itu telur ya Rasanya gak kayak durian Soalnya Kayak durian telur Atau durian Vietnam Beda ya rasanya Ini bikin nagis ya Kalau kalian suka durian Dan suka baktia Bakal suka sih Tuh kan Besok pagi lu gak tidur disini Cong Udah dibalkon Yes Akhirnya tidur di balkon Nanti kamu coba yang lain Ini apa ya Mana ya Cacip Terbang Kuncup Siapa yang kuncup 100% Gau giongnat Japo nika Artinya 100% Tepung beras asli Wah Oh ini ini Kayak biskuit beras Kalian tau kan Kalau kalian makan biskuit Terus ada Bumbu-bumbunya tuh Yang asin-asinnya Yang merata gitu Nah ini kan juga gitu Tapi enak banget aslinya Sama norinya Berasa banget Kemudian aku nyesel Belinya cuma satu Ini kayak makanan-makanan kita Waktu masih kecil itu loh Berasa banget flavornya Kucing Berasa banget flavornya Meong Anjing Wuk wuk Ikan Ya Kita belajar Suara-suara binatang Mo Ingat-ingat Enggak dong Mo Kalau Mo Itu biasa sapinya tuh Yang menghasilkan susu Terus kalau bukan perempuan Apa Nah Wah Akhirnya aku Cobain Aku mau Buka-buka Ngam-ngam 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 Waaah Benda sekali Wah Mata dia kedip-kedip Iya Kenapa aku gak bisa kedip Kenapa 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 Wah Ada hadiannya Aku tidak bisa membaca Ngam-ngam Wah Aku suka sekali Ngam-ngam 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 Aku mau buka-buka Baju Gak pernah pake baju Hahaha K selamat menikmati